Satreskrim Polres Sukabumi Kota mengamankan empat orang karyawan CV amanah abadi properti yang diduga terlibat aktif dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan modus investasi bodong sewa gadei hunian. Selain itu, jajaran Satreskrim Polres Sukabumi Kota juga masih memburu dua orang terduga pelaku penipuan yang melarikan diri setelah dilaporkan para korban yang membuat laporan polisi pada lima hari kemarin ke Polres Sukabumi Kota. Keempat terduga pelaku yang merupakan karyawan CV AAP tersebut berinisial HM 50 tahun dan TR 46 tahun selaku marketing serta HRM 47 tahun dan GP 36 tahun selaku general manager. Sedangkan dua terduga pelaku lainnya yang masih buron berinisial H sebagai direktur dan A sebagai general manager. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi, 10 bundel surat perjanjian gadei kontrak hunian, 12 bundel kuitansi pembayaran dari CV AAP, 5 bundel surat kesepakatan penegasan berakhirnya perjanjian, 1 unit CPU dan 5 lembar foto konstruksi pembangunan. Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setiawan Wibowo melalui kasat reskrim, AKP Bagus Panuntun mengatakan, investasi bodong yang diduga dilakukan oleh para pelaku tersebut menelan korban hingga 186 orang dengan total nilai kerugian material hingga Rp5.595.500.000. Hingga saat ini, keempat terduga pelaku masih diamankan di Mapolres Sukabumi Kota untuk menjalani proses penyidikan dan terancam pasal 372 jumto 378 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun. Pelapor adalah EM, perempuan Sukabumi, 48 tahun, IRT, Wardoyong, Kota Sukabumi. Modus operandi bahwa pelaku ini mengajak para korban untuk melakukan investasi sewa hunian rumah. Kemudian dengan janji bahwa para korban ini akan menempati rumah sewa hunian tersebut selama 2 tahun. Dengan nilai investasi tersebut akan dilakukan pemotongan sebesar 5% pada saat sewa hunian rumah itu sudah berakhir. Namun kenyataannya pada saat proses 6 bulan, para korban menempati rumah tersebut, para pemilik sudah mendatangi para korban bahwa CV AAP tersebut hanya menyewa berkisar 6 bulan. Dan sewa rumah tersebut dibayarkan per bulan. Sehingga para korban ini mendatangi Pores Sukabumi Kota secara bertahap. Saat ini berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi kami sudah menetapkan 4 orang tersangka. yaitu HM, perempuan, Sukabumi 50 tahun yang bertindak sebagai marketing yaitu membujuk para korban untuk menginvestasi uangnya di CV AAP. Kemudian yang kedua TR alias E, perempuan umur 45 tahun alamat warudoyong bertindak sebagai marketing yaitu membujuk para korban juga. Kemudian yang ketiga HRM selaku general manager, ini juga membantu marketing, kemudian menemui para korban, membujuk, merayu untuk melakukan investasi dan meyakinkan para korban bahwa CV AAP akan memberikan keuntungan bagi para korban. Kemudian yang keempat GP alias F, ini juga bertindak sebagai general manager atau GM, dia membantu para marketing untuk menemui para korbannya, mencari para korbannya. Sedangkan untuk yang DPO saat ini, yaitu H selaku direktur sekaligus pemilik CV AAP, yang kedua adalah A selaku general manager. Saat ini, Pores Soekabumi Kota sudah melakukan penyidikan secara profesional dan kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada korban-korban lain, apabila ada tindak pidana yang berkenaan dengan investasi bodong agar menghubungi call center 110 atau lapor polisi siap pas dengan nomor telepon 0811-654-110. Terima kasih telah menonton!